Keren banget SIF Ultraman Leo ini Halo guys, kembali lagi saya Dijicadra Ya di video kali ini tentang SIF Ultraman ya Yang baru aja di reveal sama Bandai yaitu Ultraman Leo Jadi ya ini gue bahas aja lah guys ya walaupun penontonnya itu dikit Tapi lumayan juga lah guys ya buat dibahas Terakhir gue bahas kayak begini tuh pas SIF Ultraman 3 deh Yang susah banget sih buat dicari ya barangnya Gue aja yang udah ikutan PO aja gak dapet loh Jadi ya mau gak mau gue harus nunggu rilisan ulang lah ya Jadi langsung aja guys kita bahas SIF dari Ultraman Leo ini Langsung aja check it out Oke untuk desainnya sendiri sih udah lah ya parah banget lah ya keren Bener-bener mirip banget sama yang di seriesnya Ini pun dioramanya pun mirip banget sih Kenapa bisa mirip banget? Karena menggunakan model LSS dari Suburaya Jadi ya figurnya tuh bakalan mirip banget sama kostum Ultramannya yang asli ya Mungkin kalo dari segi kerutan di figur ini biar sama kayak kostum aslinya tuh gak ada sama sekali ya guys Kalo kita bandingi sama SIF Ultraman Showa yang lainnya Kadang-kadang ada kerutan juga ya guys ya di figurnya Kayak Mbak, kayak Zofie, banyak lah guys ya Untuk Leo nya sendiri sih ya dari yang gue liat sih memang gak ada ya Mungkin cuma di bagian tangannya aja ya Tapi yang bikin gue seneng banget tuh di bagian tangan sama kakinya ya guys ya Itu kostum banget Pake sarung tangan sama boots gitu loh Habis tuh warnanya pun juga dibedai ya Warnanya tuh merah tua Dari gue sendiri sih ya no complain lah ya Oke untuk artikulasinya sendiri sih ya udahlah Mantap banget lah ya Jadi semua postu udah pasti bisa dilakukan dari SIF Ultraman Leo ini Untuk aksesorisnya sendiri sih kalo temen-temen baca di webnya Itu bakalan ada 5 pasang tangan lah ya Bakalan ada pengganti arm braceletnya Yang bagian emas di tangannya Leo ya Itu bisa lepas pasang guys Pastinya ada color timer itu udah wajib banget lah ya Dan temen-temen juga bakalan dapet Leo Nuncaku Mantap banget lah ya Dapet senjata ya Cuma gue gak tau juga ya guys ya Apakah Leo Nuncaku ini bakalan ada artikulasinya gitu Di bagian penyambung besinya Untuk efek partnya sendiri sih ini keren parah guys Ada efek part Leo Ki yang itu udah wajib banget lah ya Kemungkinan ini bisa juga digunakan di SIF Ultraman lain ya Contohnya kayak Zero mungkin Ada lagi Energy Photosphere Yang gue gak nyangka juga bakalan ada di SIF ini ya Sebenernya di Ultra E pun juga ada Dan malah lebih banyak gitu Tapi ini udah mantep banget lah Dari segi efek part ya worth it lah guys Cuma kalau kita bandingi dengan efek part Ultraman lain Tetap aja yang terbaik tuh SIF Ultraman Jack ya Asli guys itu parah banget Dapat kosennya, dapat slasenya, Ultra Braceletnya Banyak banget guys Tapi SIF Ultraman Jack pun ya Susah juga buat dapetinnya Untuk harganya sendiri di Jepang sana ya Itu sekitar 6.050 yen Kalau dirupiahkan di Indonesia bisa sekitar 675.000 lah guys Ya kalau sama ongkir dari Indo ya bisa jadi 700.000 Apakah ini worth it? Jujur ini worth it banget sih Aksesorisnya itu banyak banget Efek partnya pun banyak juga Itu kalau temen-temen ikutan PO ya Harganya tuh bakalan segitu Cuma kalau temen-temen belinya tuh pas ready Kemungkinan harganya tuh bakalan naik ya Bisa jadi kayak 800.000 lebih lah Mahal juga sih Makanya gue lebih saranin temen-temen tuh ya buat ikutan PO Lebih murah guys Gak murah juga sih Tetap mahal Cuma ya harganya tuh lebih lumayan Kalau memang budget temen-temen itu kurang Gue saranin sih ya ikutan DP dulu lah ya Kemungkinan kalau DP ya harganya tuh bisa 200.000 Jadi pas barangnya udah datang Temen-temen tinggal lunasi aja ya 400.000 Cuma untuk sekarang pas video ini dibuat ya Belum bisa PO sama sekali guys Gak tau juga sih Mungkin pas video ini di upload baru bisa PO ya Tapi sejauh ini pas video ini dibuat ya Tetap aja belum bisa PO guys Kalau temen-temen nanya ya Kira-kira bakalan banyak gak sih yang ikutan PO? Kalau dari gue sendiri sih pasti bakalan banyak ya Cuma gak sebanyak SF3 guys Yang bener-bener jadi incaran banget Oh iya BTW ini barangnya di Jepang ya Itu bakalan dapetnya tuh di bulan November Kalau di Indonesia kemungkinan bisa tahun depan ya Buset tuh lama banget sih Tapi memang wajar aja guys ya Karena lagi covid gini ya Jadi industri kayak action figure tuh ya Rilisannya tuh bakalan lama lah ya Jadi kalau memang temen-temen mau ikutan PO Silahkan aja ya guys ya PO SF Ultraman Leo ini Oke guys jadi sampai sini dulu untuk video kalian Tentang SF dari Ultraman Leo Kalau temen-temen punya pendapat lain atau requestan lain Silahkan aja komen di bawah Jadi coba like, subscribe, dan sampai jumpa di video yang berikutnya ya guys Sub indo by broth3rmax